untuk RPM tinggi waktu muatan dan nafasnya pendek seperti itu ini kencang ya kita goyang seperti ini tidak goyang bagian jerat ya, ini jerat yang paling ujung dia rusak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini ini kita punya kendala keluhan yuniluhan jadi untuk kendala sendiri tenaga dia lemes ya pada waktu dibuat nanjak atau nafas pendek seperti itu untuk keluhan super untuk filter baru diganti ini untuk bekasnya ya nanti bisa dibahaskan aman, filter sudara sudah disemprot bagian klem-klemnya ya klem ini untuk bagian intercooler ke intake manifold ini bisa dipastikan aman, ini sudah saya cek aman semua untuk bagian klemnya mas bro ya sama untuk bagian intercooler bisa dipastikan aman untuk bagian intercooler dia bersih jadi ini kita cek untuk bagian sini mas bro ya ini yang perlu kita jadi untarkan semuanya jika mempunyai masalah sama untuk mobil tenaga kurang maksimal mas bro ya khususnya pada ditanjakan, pada waktu ditanjakan ya napas pendek apalagi kalau muatan yang paling terasa untuk RPM tinggi waktu muatan dan napasnya pendek seperti itu jadi ini disini kita cek untuk bagian baut ini untuk jalur angin ya jalur angin yang dari intake manifold ke pakum turbo disini ya jadi pastikan disini tidak sumbat atau tidak buntu untuk bagian pipa ladengnya seperti itu sempaman yang disini buntu otomatis nanti berpakum turbo dia tidak berfungsi kalau tidak berfungsi tenaga dia akan berkurang untuk mobilnya ya jadi khususnya yang paling terasa pada waktu itu tanjakan ya RPM tinggi seperti itu napas dia pendek misalnya seperti biter solar kotor mas bro ya untuk terasa pada waktu ditanjakan jadi ini bekasnya biter solar diganti tapi hasilnya sama untuk tenaga masih lemas seperti itu ya atau napas dia pendek ini kita cek untuk bagian sini saya turut di sini mas bro ya untuk bagian selangnya ini ini kita cek ya untuk bagian pipa ladengnya kita cek disini pastikan dia kencang ini kencang mas bro ya kita goyang seperti ini tidak goyang kita cek untuk bagian depan ini yang mengarah ke sini ya jadi kita cek seperti ini kita goyang nah ini untuk bagian ini ya pipa ladeng ini jalur angin ya bagian pakum turbo kita goyang seperti ini dia longgar ini mas bro ya ini biasanya pada waktu penyetelan pada waktu kita memasang ini ya kita angkat kotak koreknya ini atau bagian makota pada waktu masangnya kita kurang hati-hati ya maksudnya ini dratnya drat halus kalau ini sempat mereng dia akan dol jadi tidak bisa direncangi seperti itu ini kita cek ya kalau ini sempat rusak mas bro ya dia untuk bautnya dia tidak bisa kencangi ini kita cek kita kencangi dia tidak bisa ya keras seperti itu jadi ini kita lepas untuk bautnya nanti kita tambahin untuk ring tembaga lagi supaya dia merapat ini kalau tidak merapat seperti ini RPM di atas 2500 harusnya terpakut untuk dia main anginnya dia keluar lewat celah-celah sini ya jadi tenaga mobil dia kurang maksimal atau nafas pendek seperti itu mas bro ya oke kita lepas dulu kita semprot ya untuk bagian sini barangkali dia buntu jadi lebih baik kita semprot kita lepas sama sekali untuk bagian ini selangnya jadi untuk bagian selangnya kita lepas seperti itu ya supaya kita bisa ngecek oke ini kita lepas dulu untuk bagian selangnya oke mas bro ya ini sudah kita lepas ini untuk bagian drat ya ini drat yang paling ujung dia rusak ini yang mengibatkan untuk dia tidak mau kencang ya jadi untuk bagian dratnya dia rusak jadi ini kalau kita paksa takutnya nanti putus mas bro ya karena disini ada lubangnya biasanya kalau kita paksa nanti yang putus ini jadi ini bekasnya salah pemasangan ya untuk bagian bautnya dia rusak ini drat mas bro ya ini pada kalau kita kencangi dia tidak bisa kencang ya makanya untuk angin turbo jadi dia keluar jelas-jelas sini makanya tenaga dia kurang maksimal atau nafas pendek jadi penyebabnya sini mas bro ya untuk bagian dratnya dia rusak untuk bagian ujungnya oke ini untuk selangnya aman ya kita semprot bisa dikasihkan aman tidak ada yang buntu disini kita cek untuk bagian bautnya di belakang aman ya udah bersih tidak ada yang buntu kalau dibuntu otomatis untuk angin dia akan sumbat seperti itu ya jadi bisa dikasihkan aman semua untuk bagian bautnya yang rusak bagian ujung ya jadi kita tambahin pakai ini ya pakai ring ring lembaga yang agak tebal supaya dia mau rapat oke ini kita pasang dulu untuk bautnya mas bro ya mas bro ya jadi ini untuk ringnya sudah kita pasang ya atau ring lembaga nya jadi sudah kencang mas bro ya jadi seperti itu untuk penyebab mobil ini yang tenaga dia kurang maksimal atau nafas pendek pada waktu dibuat nanjang penyebabnya untuk bagian piu pada dengan jalur angin ini untuk bos pom dia untuk bautnya dia rusak jadi tidak bisa kena kencang jadi ini kita kasih ring lagi supaya dia mau rapat untuk bagian bautnya seperti itu oke semoga bermanfaat berkansumannya jika ada penuh lagi saya benar maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Sampai jumpa